Ikan sidat listrik terkenal karena kemampuannya menghasilkan listrik. Mereka memiliki organ listrik yang besar di bagian tubuh mereka, yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk navigasi, komunikasi, dan berburu mangsa. Organ listrik ini juga digunakan sebagai alat pertahanan untuk menghindari pemangsa. Penting untuk dicatat bahwa penangkapan dan perdagangan ikan sidat listrik seringkali terbatas atau dilarang karena mereka adalah spesies yang dilindungi dan memiliki populasi yang rentan akibat hilangnya habitat dan perburuan yang berlebihan. Ikan mata gelembung, bubble eye goldfish. Ikan mata gelembung adalah salah satu variasi ikan mas dengan ciri khas yang unik. Mereka memiliki gelembung transparan yang besar di area mata mereka. Gelembung ini adalah hasil dari mutasi genetik yang membuat ikan ini sangat khas dan menarik. Karena gelembung di mata mereka, ikan mata gelembung cenderung lebih rentan terhadap cedera mata daripada ikan mas biasa, sehingga perawatan ekstra diperlukan untuk menjaga kesehatan mata mereka. Seperti ikan mas lainnya, ikan mata gelembung memerlukan akwarium yang cukup besar, air yang bersih, dan pakan yang seimbang. Angelfish adalah jenis ikan air tawar yang terkenal karena kecantikan dan bentuk tubuhnya yang khas. Mereka adalah anggota dari keluarga Ciclidae dan merupakan salah satu ikan hias yang paling populer dalam akwarium. Angelfish sering dicari oleh penggemar akwarium karena warna-warna cerah dan pola-pola menarik pada tubuh mereka. Nama Tigerfish merujuk pada beberapa spesies ikan predator dalam kelompok hidrocis, yang juga dikenal sebagai African Tigerfish atau Goliath Tigerfish. Ikan belut garam adalah sejenis ikan belut yang hidup di perairan asin atau berair payau, seperti estuari, laguna, atau daerah pesisir yang terpengaruh oleh air laut. Mereka biasanya ditemukan di wilayah-wilayah di mana air tawar bertemu dengan air laut. Ikan belut garam memiliki adaptasi untuk bertahan hidup dalam lingkungan dengan kadar garam yang lebih tinggi daripada air tawar biasa. Ada beberapa spesies ikan dewa, karena spesies ikan dewa seringkali dilindungi atau memiliki regulasi yang ketat dalam perdagangan internasional, penting untuk memahami hukum dan peraturan yang berlaku sebelum memutuskan untuk memeliharanya dalam akwarium. Selain itu, pemeliharaan ikan dewa memerlukan pengetahuan yang baik tentang kebutuhan mereka dan komitmen untuk memberikan perawatan yang sesuai. Kakap gajah adalah sebutan yang mungkin kurang umum dan merujuk pada salah satu spesies ikan yang dikenal dengan nama ilmiah, Arapaima. Ikan Arapaima adalah ikan air tawar yang besar dan kuat yang berasal dari daerah hutan hujan Amazon di Amerika Selatan. Mereka merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Penyu hijau, Chelonia midas, adalah salah satu spesies penyu yang paling dikenal dan merupakan salah satu dari tujuh spesies penyu laut yang masih ada di dunia. Penyu hijau adalah penyu yang besar dan memiliki ciri khas, termasuk warna kulit hijau olive yang mencolok dan kepala yang relatif kecil dibandingkan dengan tubuh mereka yang besar. Penting untuk menjaga dan melindungi penyu hijau serta lingkungan laut mereka karena peran mereka dalam ekosistem laut dan warisan alam yang penting bagi dunia. Upaya pelestarian dan edukasi terus berlanjut untuk menjaga populasi penyu hijau agar tetap ada di alam liar. Terima kasih telah menonton!